Selamat sore, kita berjumpa lagi kali ini untuk informasi berkaitan dengan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Kabupaten Flores Timur di tahun 2023. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan informasi P3K memang beberapa hari ini juga menjadi pertanyaan berbagai kalangan dan kami meresponnya dengan memberikan informasi ini bahwa apakah ada formasi untuk P3K di tahun 2023 di Kabupaten Flores Timur? Kita menjawabnya bahwa ada. Nah, berkaitan dengan berapa jumlah P3K untuk Kabupaten Flores Timur di tahun 2023 teman-teman sekalian, pemberitaan tentang ini sudah ada ya, berkaitan dengan berapa P3K untuk formasi di Kabupaten Flores Timur. Saya mengakses dari salah satu media, florespost.net, di tanggal 16 Agustus 2023, sebelum ERP ke-78 ya teman-teman sekalian, kabar gembira ini sebenarnya sudah ada, diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Bahwa, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur diberikan kuota jumlah formasi sebanyak 800 orang. Ya teman-teman sekalian, jadi berdasarkan referensi berita yang kami akses ini, bahwa untuk seleksi P3K, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi dari pemerintah pusat sebanyak 800 orang. Nah, tentu teman-teman, khususnya teman-teman guru, penasaran ya, bahwa dari 800 orang itu terdistribusi ke guru berapa? Nah, kita lihat lanjutkan informasinya ya teman-teman sekalian. Jadi, untuk alokasi dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur ini sebanyak 800 orang tenaga teknis, dengan perinjian, sebagai berikut teman-teman sekalian, perinjiannya itu adalah formasi pendidikan 228 orang, formasi kesehatan 225 orang, dan formasi fungsional teknis itu 347 orang. Jadi, teman-teman sekalian, saya ulangi lagi jumlah ini biar menjadi jelas, dan kalau ada teman-teman yang bertanya dan belum mengakses informasi ini, boleh juga dibagikan informasinya. Jadi, kita dapat formasi 800. Dari 800 itu tidak hanya untuk di pendidikan semata, tapi dibagi. Pembagiannya demikian. Di formasi pendidikan 228 orang, di formasi kesehatan 225 orang, dan di fungsional teknis itu 347 orang. Terus, informasi ini disampaikan oleh siapa teman-teman sekalian? Selain yang kita lanjutkan informasinya ini, jangan sampai ada yang menyatakan bahwa ini siapa yang menyampaikan, apakah benar atau tidak, apakah bisa dipertanggung jawabkan atau tidak informasi ini. Nah, mari kita lihat lanjutkan bawah. Hal ini disampaikan oleh Pejabat Bupati Flores Timur, Dr. Randus Doris Alexander Rihi, MSI, dalam pidato peringatan proklamasi kemerdekaan Republik. Mari kita bacakan sedikit kutipan apa yang disampaikan oleh Pejabat Bupati Flores Timur ini. Penjabat Bupati Doris Rihi mengatakan, di bidang aparatum negara ASN, Pembrok Flores Timur melalui badan kepegawaian dan pelatihan sumber daya manusia, telah melaksanakan seleksi penerimaan P3K pada tahun anggaran 2022, dengan alokasi 150 tenaga teknis. Dari hasil seleksi tersebut, 50 peserta seleksi dinyatakan melos dan berhasil diangkat menjadi P3K. Selanjutnya, kata Penjabat Bupati Doris Rihi, sesuai Kermen 4 Rb No. 517 Tahun 2022 tentang optimisasi pengisian kebutuhan jabatan funksional teknis dan pengadaan P3K, akan dilakukan reformulasi ambang batas nilai seleksi kompetensi teknis. Dari hasil seleksi pengadaan P3K tahun 2022, dan ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama formasi yang belum terpenuhi. Ini ada penjelasan yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Flores Timur pada pemerintahan florespos.net. Informasi awal tadi, kutipan yang disampaikan Penjabat Bupati Flores Timur demikian. Penjabat Bupati Doris Rihi mengatakan, untuk tahun 2023 ini, Pemerintah daerah Kabupati Flores Timur mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat sebanyak 800 orang tenaga teknis, dengan perincian formasi pendidikan 228 orang, formasi kesehatan 225 orang, dan formasi funksional teknis 347 orang. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan kapan pelaksanaan seleksi untuk ke P3K ini, pada video saya yang sebelumnya, di awal-awal sekali informasi tentang P3K, itu sudah rilis ya teman-teman, bisa diakses di akun Youtube kami ya, Maksimus 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 Kian, di situ kami sudah rilis terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi P3K. Pada penyampaian video kami kemarin di hari Rabu yang lalu, pekan kemarin, berkaitan dengan seleksi CSN, di situ juga kami merilis informasi yang bisa diakses. yang pasti tahapan ini akan dimulai pada tanggal 16 September 2023, teman-teman, mulai dari pengumuman seleksinya, lalu pendaftaran seleksi nanti di 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023, nanti pelaksanaan seleksi kompetensinya itu di tanggal 5 sampai 29 November 2023, dan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu nanti di 10 November sampai dengan 1 Desember 2023. Jadi, informasi lengkap berkaitan dengan jadwal itu, nanti teman-teman bisa akses di video kami sebelumnya. Kali ini, sore ini, kami lebih memberikan informasi berkaitan dengan berapa kuota formasi jumlah P3K ke tahun kemarin timur, dan juga lebih pada jumlah P3K formasinya ya, untuk guru di tahun 2023 ini. Jadi, yang terpenting sekarang adalah bagaimana bukan soal kita menuntut berapa jumlah formasinya, tapi informasi-formasi ini bisa kita isi. Siapkan diri dengan baik, belajar dengan tekun, dan pastikan bisa lolos dalam seleksi ini, sehingga bisa mendapatkan nomor induk P3K, dan bisa melaksanakan tugas, bisa mendapatkan gaji, yang mana, kalau kita pengalaman ya di tahun-tahun kemarin itu, gajinya lumayan teman-teman sekalian. Untuk PNS, pengalaman di kita sejak itu, kita mulai dengan 1 juta sekian, lalu berproses sampai 2 juta, sampai 3 juta. Nah, teman-teman, kalau P3K ini kan bisa langsung sampai 3 jutaan, gaji perdana-nya, kalau ada tunjangan dan lain-lain juga. Sehingga ini akan sangat baik tentunya. Silakan teman-teman belajar dengan baik, dan kiranya bisa lolos ya, dalam seleksi kali ini. Bagi yang belum lolos juga jangan merasa berkecil hati, tetapi tetap semangat mempersiapkan diri kembali, dan bisa mengevaluasi bagian-bagian mana yang menjadi kekurangan, dan bisa diperbaiki dalam seleksi berikutnya ini. Terima kasih atas perhatian, dan memaaf kalau ada hal yang keliru, atau yang kurang dalam penyampaian informasi ini. Salam. Terima kasih atas perhatian.